Pernahkah kalian mendengar Mbak Yayuk yang menjadi mahasiswa Badi di salah satu universitas ternama di Yogyakarta? Kalian mungkin ada yang kuliah di universitas negeri ternama ini. Hanya sekian orang yang dapat kuliah di sana, karena persaingan serta seleksinya yang begitu ketat. Di balik hirpikuknya mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas ternama ini, ada banyak cerita mistis yang beredar. Boleh kalian percaya atau tidak, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kenyataannya, belum ditemukan bukti otentik dari cerita yang beredar itu. Dari awal, sebenarnya tidak ada yang tahu persis kenapa cerita soal Mbak Yayuk itu menyebar luas di kampus. Terutama, untuk mahasiswa fakultas ekonomi. Konon, dulunya, Mbak Yayuk kuliah di situ. Kami pribadi hanya mendapat informasi dari teman yang berkuliah di universitas tersebut. Dan mereka mengaku, dari mulut beberapa dosen-dosen, kalau sosok Mbak Yayuk ini tertangkap oleh kamera CCTV. Siapakah Mbak Yayuk ini? Mbak Yayuk sebenarnya adalah panggilan dari seorang mahasiswi, bernama Rahayu, yang biasa teman-temannya memanggilnya Mbak Yayuk. Dia adalah mahasiswi, universitas ternama di Yogyakarta, dan tidak banyak data yang valid. Si Mbak Yayuk ini tidak tahu detailnya angkatan berapa, tapi banyak yang beropini kalau Mbak Yayuk ini angkatan lama. Maka dari itu, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Mbak. Tidak tahu juga kenapa namanya menjadi Yayuk. Mungkin saja diambil dari belakang nama aslinya. Dari urban legend masyarakat kampus setempat, bahwa si Mbak ini sedang berjuang sedemikian rupa agar segera lulus. Karena Mbak Yayuk ini mahasiswa teladan. Beliau dikenal sangat suka membaca. Segala jenis buku sudah ia baca, mulai dari novel sampai buku kuliah. Ada juga segelintir temannya yang menyebut Mbak Yayuk ini dengan sebutan si kutu buku. Karena kegemarannya ini sudah menjadi hal yang tidak tabu kalau Mbak Yayuk ini memiliki nilai yang sangat memuaskan dari semester awal sampai semester akhir. Segelintir info juga kalau Mbak Yayuk ini sering menjadi aktivis pada awal semester. Dikarenakan Mbak Yayuk ini memiliki sifat yang mudah bergaul. Namun, pada saat penyelesaian tugas akhir, kehidupannya sering dihabiskan di perpustakaan kampus. Waktu berlalu, awalnya perpustakaan kampus yang dulunya ramai dengan teman-teman seangkatan Mbak Yayuk menjadi tempat yang asing untuknya. Dikarenakan, sebagian besar teman satu angkatannya satu persatu mulai lulus. Menurut kabar yang benar juga, mengapa Mbak Yayuk terlambat lulus karena topik untuk tugas akhir yang diangkat terlalu berat. Dan ditambah juga, Mbak Yayuk seorang perfeksionis dan idealis. Puncaknya, satu jan tugas akhir yang ia skripsikan, ditolak atau bisa disebut tidak kelulus. Akibat kekecewaan yang mendalam dan frustasi juga, Mbak Yayuk memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan cara melompat dari gedung. Tetapi, sayangnya, arwahnya tidak ikut pulang dan masih penasaran untuk menyelesaikan kuliahnya. Maka sampai sekarang, menurut info yang beredar, Mbak Yayuk masih berkuliah di situ. Cerita tentangnya sudah belasan, bahkan puluhan tahun mungkin. Tetapi, beberapa mahasiswa sering melihatnya sekitar sore atau malam hari. Sosoknya seperti mahasiswi biasa, tetapi penampilannya jadul atau mirip setelan mahasiswi 70-an. Orang yang tidak tahu kisah beliau, mengiranya kalau beliau adalah mahasiswi biasa. Dan sampai sekarang, kisah ini terkenal. Karena, Mbak Yayuk masih terus bergentayangan di kampus tersebut. Terima kasih telah menonton!